Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan bagikan info-nya mengenai betadine antiseptic solution Jadi sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangan channel ini Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya Jadi tidak perlu lama-lama lagi, check it out Komposisinya tiap 5 ml mengandung popidon iodida 10% Jadi kemasannya ini ada yang berisi 5 ml, 15 ml, dan 30 ml Jadi antiseptic ini mempunyai keunggulan, yaitu popidon iodine merupakan jan antimikroba dengan spektrum paling luas Yang mampu membunuh bakteri virus, jamur, dan protojoa Jadi jan ini juga tidak menimbulkan resistensi kuman Obat ini digunakan untuk mengobati panung kurap, butuh air, dan gata karena jamur Untuk pertolongan pertama Dan mencegah timbulnya infeksi pada luka-luka seperti recet, terkelupas, tergores, terpotong, terkoyak, atau luka hitam Untuk perawatan tali pusar bayi, untuk melindungi luka-luka operasi terhadap timbulnya infeksi Hanya untuk bagian luar badan Jadi antiseptic betadine ini relatif bebas iritasi atau perih dibandingkan dengan antiseptic alkohol lain Sehingga lebih mudah digunakan pada anak-anak Setiap individu memiliki respon yang berbeda-beda Dan indikasi betadine ini Disinfektan ini sebelum atau sesudah operasi Pencegah dan pengobatan infeksi pada luka iritasi Dan kompres luka bernana Jadi dosisnya dioleskan beberapa kali dalam sehari Pada daerah yang luka Dan cara pemakaiannya Pakai betadine antiseptic solution ini dapat digunakan beberapa kali dalam sehari Baik untuk mengoles maupun kompres Jadi mempunyai efek samping juga Yaitu akan mengalami iritasi Tapi tentunya tidak berlaku pada semua individu yang lagi mengalami sakit Obat ini diberi harga 5.000 rupiah obat bebas terbatas Bisa teman-teman beli di apotek ataupun sualayan terdekat Kebetulan ini saya tebus Dikarenakan saya mengalami luka lecet karena jatuh Jadi saya ingin memakai obat betadine antiseptic solution ini Tapi sebelum memakai obat ini Sebaiknya luka yang akan kita oles atau kita kompres dengan betadine antiseptic solution ini Sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu Baru mengoles Memakai betadine antiseptic solution ini Tentunya dah saat melesat tepat kesasaran infeksi Tetap si kecil ini sangat bermanfaat Semoga bermanfaat imponya Bagi yang sakit saya dong akal-akal sembuh Jika ada yang ingin tanya silahkan komen di bawah Jika pernah memakai betadine ini silahkan komen di bawah Untuk berbagi informasi kepada teman yang lain Saya rasa ini betadine ini tidak asing untuk semua kalangan Pasti pernah memakainya Terima kasih atas perhatiannya Thank you for watching Wassalamuala Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian